Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Nilo Silvani Veronika dari kelas pasar modal grup B1. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental saham SIDO. SIDO adalah kode saham PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul TBK. Yang pertama saya akan membahas data rasio perusahaan subsektor jamu dan farmasi. Di sini saya akan membandingkan 4 perusahaan dalam satu subsektor yang sama. Saham SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul TBK berada dalam satu subsektor yang sama dengan saham KLBF atau PT Kable Farmer TBK. Saham KAEF atau PT Kimia Farmer TBK dan saham TSPC atau Tempos Ken Pasifik TBK. Data perbandingan tersebut saya ambil dari sumber RTI bisnis 31 Desember 2020. Untuk membandingkan keempat perusahaan tersebut, saya menggunakan 5 jenis rasio. Rasio yang pertama yaitu ROE. ROE adalah singkatan dari Return on Equity. Semakin besar ROE, maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menghasilkan laba. Dari keempat perusahaan ini yang memiliki nilai ROE terbesar adalah SIDO, yaitu 28,99%. Maka SIDO menempati ranking pertama jika dibandingkan dengan 3 perusahaan yang lain. Jenis rasio yang kedua yaitu DER. DER singkatan dari DER to Equity Rasio. Semakin kecil DER, maka semakin baik. Dari keempat perusahaan yang ada yang memiliki nilai dari kekecil adalah SIDO, 19,49%. Maka SIDO menempati ranking pertama. Jenis rasio yang ketiga yaitu PER. PER singkatan dari Price Earning Ratio. Price digunakan untuk membandingkan harga saham dengan penghasilan perusahaan. Semakin kecil PER, maka semakin baik. Atau dengan kata lain harga sahamnya semakin rendah. Maka dari keempat perusahaan ini yang memiliki nilai PER terendah adalah TSPC, 8,80%. Maka TSPC menempati ranking pertama. Jenis rasio yang keempat yaitu PBVR. PBVR singkatan dari Price to Good Value Rasio. PBVR digunakan untuk membandingkan harga saham dengan nilai bukunya. Semakin kecil PBVR, maka semakin baik. Dari keempat perusahaan ini yang memiliki nilai PBVR terendah adalah TSPC. Maka TSPC menempati ranking pertama. Dan jenis ratio yang kelima atau jenis ratio yang terakhir adalah dividend yield. Rumus dividend yield yaitu jumlah dividend dibagi dengan harga sahamnya. Semakin besar dividend yield, maka semakin baik. Dari keempat perusahaan ini yang memiliki nilai dividend yield terbesar adalah SIDO yaitu 3,95%. Maka SIDO menempati ranking pertama. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai alasan mengapa memilih SIDO. Yang pertama karena SIDO telah berhasil memiliki pangsa pasar tertinggi dan reputasi yang baik sebagai industri jamu terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan para pesaingnya di subsektor jamu dan farmasi. Yang kedua, SIDO bukanlah perusahaan asing lagi bagi masyarakat. Melainkan produknya sendiri sudah sangat dikenal dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Sebagai contoh, tolak angin yang merupakan salah satu produk kumpulan untuk masuk angin nomor 1 di Indonesia. Ini contoh gambar tolak angin yang diproduksi oleh PT SIDO muncul. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan KLBF, KAF, TSBC, maka SIDO merupakan perusahaan yang rajin membagikan dividend secara konsisten dengan dividend yield yang lumayan besar yaitu 3,95%. Data ini bisa dilihat di halaman atau di slide sebelumnya yang telah saya jelaskan tadi. Yang keempat, SIDO mendapat penghargaan sebagai perusahaan jamu tradisional pertama yang mendapatkan sertifikat CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik dan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik yang setara dengan perusahaan farmasi. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai profil PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK atau SIDO. PT Sido Muncul adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulis Teo di Yogyakarta pada tahun 1940. Saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK 60% dimiliki oleh PT Hotel Kandibar, 21% dimiliki oleh Concordant Investment PTA LTD, dan 19% dimiliki oleh publik atau masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komisaris dan direksi PT Sido Muncul. Selanjutnya, David Hidayat sebagai Direktur Utama, Hirwan Hidayat sebagai Direktur, Leonard sebagai Direktur, Dermajis Sidik sebagai Direktur. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai berita tentang Sido. Saya mengambil dari dua sumber yaitu Kompas.com dan Jakarta CNBC Indonesia. Dari kedua sumber berita ini, saya mengambil kesimpulan bahwa meskipun Indonesia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 kemarin, namun PT Sido Muncul tetap berdiri kokoh tetap meningkatkan produksi produk mereka. Bahkan PT Sido Muncul menyalurkan bantuan berupa 75 saset tolak angin kepada masyarakat dan tenaga medis. Berdasarkan uji lab hasil produk mereka membuktikan bahwa tolak angin dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Maka dari itu, alasan PT Sido Muncul memberikan bantuan berupa tolak angin kepada masyarakat dan tenaga medis adalah dengan tujuan agar masyarakat dan tenaga medis tetap sehat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat agar bisa melawan pandemi COVID-19 dan bisa terhindar dari virus ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis keuangan PT Sido Muncul. Jika dilihat berdasarkan income statement, maka revenue atau pendapatan PT Sido Muncul dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan jika dilihat berdasarkan grafik balance sheet, berdasarkan aset, maka setiap tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020, PT Sido Muncul atau aset dari PT Sido Muncul terus mengalami peningkatan. Sehingga berdasarkan dua grafik ini dapat disimpulkan bahwa PT Sido Muncul adalah perusahaan yang baik karena dari segi revenue dan dari segi aset, setiap tahun selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dan terus berkembang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi.